Oke bang kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara menghubungkan laptop atau PC dengan PS4 ya Jadi kalau ini kalau misalnya mau kalian pakai PC atau pakai laptop bisa aja tapi disini saya pakai laptop atau mungkin notebook lah terserah Nah disini kalau misalnya kalian ingin menggunakan remote play gitu atau mungkin kalian nggak mau pakai monitor kayak gitu Kalian misalnya ingin pakai remote play dan si kualitasnya tuh ingin bagus dan stabil dan nggak apa sih nggak kayak ngeglitz-ngeglitz gitu lah ya Itu kalian bisa pakai yang namanya LAN ya LAN kayak begini jadi kalian colokin antara laptop sama PS4nya jadi biarkan terhubung juga dan connect juga gitu ya Tapi connect sebenarnya terhubung juga sih ya Untuk bahan-bahannya kalian harus siapin laptop atau mungkin PC ya itu terserah kalian itu tergantung kalian mau hubunginnya kemana Yang kedua adalah RJ45 atau mungkin istilahnya kayak kabel LAN gitu ya Ini untuk ngehubungin antara laptop atau PC ke PS4 ya Nah setelah dihubungin kalian juga butuh PS4nya pasti ya Dan yang ketiga butuh wifi jadi kalian harus punya koneksi wifi Atau mungkin kalau misalnya kalian pasang di rumah ini di home atau speedy itu bisa aja ya dipakai Dan ya langsung saja disini kita akan mulai tutorialnya Oke jadi disini kita akan pindah ke laptop Jadi di laptop ini akan di setting atau mungkin kalau misalnya kalian pakai PC ya kalian pakai PC aja lah ya Dan disini kita akan ke control panel kita akan cari aja control panel Atau mungkin kalau misalnya kalian melihat control panel misalnya atau dimanapun itu pokoknya intinya ke control panel dah ya Dan disini kita akan ke network and internet dan network and sharing center Dan kita akan tungguin sampai loading kalau misalnya ada loading Dan disini kita akan ke change adapter settings ya Nah disini akan ada dua ya dua ini dua pilihan kayak begini Jadi yang satu ini adalah dari router ke laptop kita atau ke PC kita Dan yang satunya lagi adalah laptop kita ke PS4 ya Nah disini kita akan select dua-duanya atau kita pilih ya Dan disini kita klik kanan dan bridge connection ya Nah disini nanti akan kayak begitu ya Network cable unplugged mungkin kita akan tunggu Dan disini kalau misalnya lihat yang kayak begini berarti itu gagal ya Kalian unbridge aja misalnya dua-duanya ini unbridge ya kan Nah remove from bridge ya Nah disini kita akan pilih lagi dua-duanya disini kita akan bridge connection ya Bridge connection Nah nanti sampai muncul yang tanah seru kayak begini Ini berarti udah bisa ya sebenernya Nah disini unevered dan pokoknya ini adalah intinya gagal gitu ya Pokoknya ada error atau mungkin kegagalan gitu ya Kalau misalnya ada yang seperti ini kita oke aja Dan kita akan cari yang belum ke bridge ya Kita akan lihat disini misalnya Nah misalnya disini kita akan klik kanan Nah kalau misalnya kalian klik kanan disini ya Contohnya salah satunya ada tulisan add to bridge Ya itu berarti belum ke bridge ya Nah kalau belum ke bridge yang wifi dari wifi ke laptop kita Atau dari wifi ke PC kita Itu berarti kalian tinggal remove from bridge aja yang satunya lagi Atau mungkin yang ethernetnya ya Dan disini kita akan select lagi Disini kita akan bridge connection ya Nah kalau misalnya ini masih kayak begini juga Berarti masih belum bisa Sampai ini aja sampai ada tulisan nama wifi kita ya Disini nama wifi saya hidden network Berarti sampai hidden network Kalau misalnya tadi gak ada tanda seru kayak gitu ya kan Berarti itu gak bisa ya Nah kalau misalnya masih belum bisa juga Disini kita akan remove lagi ya Nah disini kita akan pilih lagi ya Memang agak ribet juga disini Kita akan bridge connection Nah sampai ada yang tanda seru kayak begini ya kan Kita oke lagi Dan ini wifi nya udah belum sih wifi nya Remove from bridge Berarti wifi nya ini udah connect ya Dan setelah itu kalian cukup connectin aja Add to bridge ya yang ethernetnya ya Nah setelah itu add to bridge ya kan Nah udah ke bridge ya kan Kita refresh dulu Nah setelah ke bridge ya kan Nanti disini kita akan properties Disini kita akan ke IP4 Atau mungkin internet protocol vaccine 4 ya Disini kita akan isi 8 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 9 4 Itu 3 4 Itu 5 4 Dan 4 Ya kita akan oke Disini kita akan oke lagi Nah disini nanti akan jadi nama wifi kita ya Kalau misalnya kita udah ganti Dan nanti ini akan hilang tanda serunya Cuman disini kita akan tungguin aja Sampai hilang ya Nah kalau misalnya kalian udah nungguin gitu ya Dan masih gak ada juga Coba kalian klik kanan disini properties gitu ya Nah kalian ganti IP4 nya ini Di otomatik dulu ya Kita oke Kita oke lagi Dan disini kita akan ganti lagi ya Memang agak ribet untuk setting ini ya Disini kita akan ini Kita akan DNS nya 8 8 8 8 8 8 Dan 8 8 Disini 4 4 ya 44 Kita oke Kita oke ya Disini kita refresh lagi Semoga aja bisa please Astagfirullahalazim Nah mungkin kalau misalnya masih gak bisa juga Disini saya akan mencoba untuk Mengganti ya Mengganti DNS nya Ganti lagi ya Disini kita akan Kita akan properties aja langsung ya Disini kita akan update automatically dulu Kita oke Kita oke Dan selesai itu kita refresh Setelah di refresh kita properties Kita balik lagi ke Yang internet 4 nya lagi Dan sini 8 8 8 8 8 8 8 8 8 44 44 Kita oke Kita oke Nah setelah itu kalian bisa melihat disini Itu tanda serunya hilang Berarti ya kalian harus mencoba beberapa kali Memang untuk mengkonekkan si ini Si laptop atau mungkin PC Dengan PS4 Via kabel LAN Atau mungkin LAN kabel Atau mungkin RJ45 Itu memang agak ribet gitu ya Dan kalau misalnya kalian tadi lihat gitu ya Jadi si ininya tuh harus Yang kebridge duluan ya Jadi si wifi ini harus kebridge duluan Kalau misalnya ada tanda seru yang kuning Jadi kalau harus sampai tanda seru kuning dulu Kalau saya ya Itu nanti sampai si wifi nya ini Yang kebridge duluan Dan yang ini tuh dibridge nya belakangan gitu ya Dan setelah itu Udah ada internet akses Kalian tinggal pindah ke PS4 Oke pak Jadi kalau misalnya di laptop nya Udah sampai gak ada tanda seru Itu berarti kita akan pindah ke PS Dan disini kita akan ke setting ya Nanti stick nya belum dinyalain Stick nya ya kan Nanti akan muncul seperti itu Disini kita akan ke setting ya kan Setelah di setting ini Kita ke network Seperti biasa ya Namanya juga internet ya Kita akan set up internet connection Nah disini kita akan menggunakan LAN kabel ya Atau mungkin use LAN kabel Atau apapun itu Dan disini kita akan easy saja Disini nanti akan checking network environment Atau apapun itu Kita akan tungguin aja Setelah ini kita cukup tunggu aja Karena di laptop kita Atau mungkin di PC kita Itu udah nyala ya Ininya atau mungkin ya Tanda seru kuning nya udah gak ada gitu ya Kita akan tungguin Nah nanti ya Setelah itu nanti akan munculnya seperti ini Ada tulisannya If address settings Kalian pilih aja yang otomatik ya Otomatik kalian biar gak ribet juga Di HCP nya Kalian pilih aja yang otomatis semuanya Dan yang lain-lainnya otomatis Donate use proxy server Dan test internet connection setelah itu Setelah itu kalian bisa lihat Disini nanti akan ngetes gitu ya Ini berhasil atau enggak Semoga aja berhasil Semoga Setelah itu nanti Suksesful 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 juga Ini NAT Tipe nya Biasanya NAT Tipe 2 ya Biasanya Cuma saya gak tau sih NAT Tipe 2 kan bener Connection speed nya Disini kita akan lihat Dan hasilnya adalah 4,9 MPPS Dan upload nya juga 4,9 MPPS Itu udah lumayan menurut saya Karena kalau dari wifi Dari wifi langsung ke PS Dikonekin dari wifi gitu Itu biasanya speed nya itu cuma 100 KB gitu Jadi download nya itu lama banget Padahal di laptop saya ini Kalau download biasanya 3 MPPS gitu ya Dan kalau di PS ini kuat jadi 100 KB Itulah kenapa Makanya saya pake LAN cable ini Dan LAN cable ini Saya biasa untuk menggunakan remote play Kalau misalnya saya pengen record Sesuatu gitu ya Dari PS4 Dari laptop ya Biasanya disini saya akan Menggunakan remote play Mungkin disini kok gak bisa connect ya Cannot connect to the server Kita oke aja mungkin Apa ya maksudnya Ini kita akan repress aja Nah disini kita akan pake remote play ya kan Nah disini remote play nya ini kita start Contohnya kita start Nah disini kita akan tungguin dulu remote play nya Dan ini langsung connect Kalau misalnya pake kabelan ya Dan disini kita bisa back aja langsung ya Back mungkin atau mungkin disininya ya Disini kita akan back Tapi kalau misalnya kalian menggunakan Yang namanya apa sih Yang namanya remote play Itu kalian harus pake kabel Kabel lagi kabel USB Untuk ke stick nya Untuk ke laptop atau mungkin ke PC kalian Disini mungkin saya akan colokin dulu ya Kita akan colokin ya kan Mana nih kabelnya ya Kita akan colokin dulu Gebet banget sih ya Disini kita akan colokin dulu ya kan Kita akan colokin Dan disini kita akan colokin Di ininya ke stick nya gitu ya Nah setelah terkoneksi ya Setelah terkoneksi ininya Nanti kalian bisa setting Ini kalian bisa ketakin ininya ya Kita back Kita back ya Dan kalau misalnya kalian menggunakan remote play Dan menggunakan LAN Itu gak ada patah-patah Gak ada lag Dan koneksinya tuh stabil Ya iyalah jelas Namanya LAN juga gitu ya Dan ini jujur ya Ini kualitasnya bagus banget pak Ini 1080p Hampir sama gitu ya Jadi kalau misalnya ini saya record gitu ya Ini bakal bagus banget untuk Youtube Makanya kalau misalnya saya ini Biasanya pake Ini ya laptop Dan ini adalah press nya Dan ini adalah laptop gitu ya Nah kalau misalnya Saya rekam biasanya dari laptop Dan kalau ini tuh Ya untuk main ya gitu Ini rekam Ini untuk main Nah Kalau misalnya untuk record nya Kalian bisa pake bandycam OBS Atau mungkin yang lain-lainnya Bisa aja ya Dan ini jujur ya Kualitasnya ini bagus banget ya Ini kalau misalnya kalian zoom juga ya Kualitasnya bagus banget Menurut saya ini untuk di rekam Dan untuk di upload ke Youtube juga Karena kalau pake Elgato itu mahal pak 3 juta ya Kalau gak salah yang 4 Bukan yang 4K lagi ya Itu yang baru yang 60 fps Itu untuk yang HD gitu Apalagi yang 4K itu kalau gak salah Sampai 6 juta gitu Itu mahal ya menurut saya Dan ya Kayaknya cukup segitu doang ya Video tutorialnya Bagaimana cara mengkonekkan PS4 Dengan laptop atau mungkin dengan PC Dengan menggunakan kabelan Semoga aja kalian ngerti Dan untuk Yang nge-bridge tadi itu Kalau misalnya Si koneksi dari wifi ke laptop kalian Atau mungkin yang wifi nya itu Belum connect duluan Kalian berarti harus remove from bridge Dan kalian harus ulang-ulang terus gitu ya Jadi Kalau misalnya kalian mau nge-bridge Itu kalian harus sampai Si awal-awalnya tuh Yang ke-bridge nya tuh Yang wifi nya dulu gitu Dan yang keduanya itu Yang di-connectinnya tuh Atau mungkin yang di-bridge nya itu adalah Itu si ethernet nya Atau kabelannya gitu ya Semoga aja kalian ngerti Tapi kalau misalnya gak ngerti Silahkan aja kalian ulang video ini ya Dan ya Jadi cukup segitu doang Video tutorialnya Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Seperti biasa Nama saya Radha Cuka Berhasiat Dan thanks for watching Bye-bye Sub indo by broth3rmax